Ya, menjelang waktu berbuka puasa biasanya menjadi waktu panin rezeki bagi penjual kue dan juga panganan yang lain. Namun di Jambi ada satu toko yang memilih tidak memanfaatkan peluang inti ini untuk menarik untung berlimpah. Itu dia, gimana sih kan? Duh, gak ketukar lah ya lidah orang puasa sama enggak. Nah misalkan yang satu ini nih, jadi pemilik tokonya justru menjual makanan berbuka dengan harga yang sangat murah bahkan gratis. Toko yang menjual makanan untuk tajil di kawasan Sukarejo, Tehok, kota Jambi ini sedikit berbeda. Di tempat ini, harga makanan sangat murah. Sepotong kue hanya 500 rupiah saja. Sedang paket nasi uduk dengan beberapa potong kue dan segelas minuman dingin hanya dijual 2.000 rupiah saja. Namun, harga ini juga tidak dipatok kaku. Pembeli boleh memasukkan uang seikhlasnya ke dalam kotak saat membayar. Tak hanya itu, bagi warga yang dipandang tidak mampu termasuk guru atau tukang ojek mendapat makanan gratis dari tempat ini untuk berbuka. Harga yang ini? Harganya, harganya, harganya. Dibayar gak pulak-pulak mau lagi ya. Enggak mau dibayar tadi? Dibayar-bayar, sosok juga tidak ada. Ibu ngambil kuenya berapa ya? 10. Sebelumnya memang ada pasar seperti ini? Enggak ada, itu kemarin kami dikosok buka. Anak-mak nih, mak ada kue. Jadi saya ikhlasnya aja, kan? Saya ikhlasnya. Pengelola kios ini menyatakan, mereka tidak mendapat keuntungan dari program ini. Dana untuk makanan murah dan gratis ini dikumpulkan dari sejumlah warga. Ditawarkan ya menu makanan, minuman, kue-kue. Kalau untuk harga sendiri bagaimana? Harga kita mulai dari 500 rupiah untuk yang satuan dan 2.000 untuk yang paket. Masih sama kue-kue. Bagaimana dengan yang gratis itu seperti apa? Kalau yang gratis kita khususkan ke supir angkot, supir ojek online, ojek pangkalan, terus buli bangunan, seperti itu. Bang, ini keuntungannya bagaimana nih? Keuntungannya kita tidak mengharapkan keuntungan ya, mengumur diberbagi. Pengelola menyatakan, hasil penjualan yang pendapatannya seikhlasnya itu sepenuhnya untuk modal berjualan hari berikutnya. Arven Kennedy, Jambi Jambi Jambi